Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai layout pergudangan. Sebelumnya, mari kita belajar apa itu gudang dan seperti apa gudang itu. Apa itu gudang? Menurut Warman, tahun 2012, gudang adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang. Barang-barang yang disimpan di dalam gudang dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, suku cadang, atau barang dalam proses yang disiapkan untuk proses produksi. Di dalam gudang sendiri, ada beberapa area yang dibagi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada tes kaundex. Merupakan area pertama pada saat barang datang. Selanjutnya ada receiving table. Merupakan area yang digunakan untuk mengurus dokumen barang yang datang, serta formulir stok barang yang ada di dalam gudang. Setelah itu ada shipping table. Merupakan area yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya barang yang tidak sesuai, baik saat barang datang maupun akan didistribusikan ke setiap departemen. Backstock Berfungsi sebagai rak penyimpanan barang-barang yang selalu digunakan seperti linen, uniform, cleaning tools, serta barang cadangan yang tidak ada keadaan luarsanya. Selanjutnya ada inventory rak atau storage. Digunakan untuk menyimpan barang yang telah melewati pengecekan kualitas, serta penyotiran barang sesuai dengan jenisnya. Perlu kita ketahui di gudang terdapat 3 sistem, yaitu 1. Vivo First in, first out Sistem di mana barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu 2. Vivo Last in, first out Sistem di mana barang yang terakhir kali masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu 3. Vivo First expired, first out Sistem di mana barang yang lebih cepat mengalami kadal luarsanya akan dikeluarkan terlebih dahulu Seperti obat-obatan, suplemen, makanan, dan minuman Setelah kita tahu sistem keluar masuk barang di gudang, kemudian ada tempat sorting Merupakan tempat untuk menampung permintaan barang yang akan didistribusikan ke departemen Dan nantinya akan melalui proses shipping untuk diperiksa keadaan barang Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui bagaimana sih gudang itu Sekarang kita akan beranjak ke layout bergudangan Ada 2 jenis bergudangan nih teman-teman Yang pertama, ada bergudangan terpusat atau centralized warehousing Dan ada bergudangan yang tidak terpusat atau decentralized warehousing Bergudangan terpusat atau centralized warehousing adalah Penggunaan satu gudang pusat untuk menyimpan semua barang yang dimiliki oleh perusahaan Dan mendistribusikan ke tempat yang dituju Penggunaan bergudangan terpusat dibutuhkan sistem yang handal dan otomasi tingkat tinggi untuk bisa menangani banyaknya barang Bergudangan yang tidak terpusat atau decentralized warehousing adalah Penggunaan beberapa gudang di berbagai lokasi sebagai tempat penyimpanan barang Suatu perusahaan dan masing-masing bertanggung jawab atas pemesanan dan penyimpanan persediaan mereka sendiri Kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana sih aktivitas atau kegiatan dalam bergudangan itu? Nah, yang pertama itu adalah penerimaan atau receiving Penerimaan atau receiving adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kualitas maupun kuantitas suatu barang Dan menerima barang tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan Yang kedua adalah penempatan atau put away Penempatan atau put away adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan barang, bahan maupun produk yang dibeli Dan menempatkan barang tersebut sesuai dengan letak yang telah ditetapkan Yang ketiga adalah penyimpanan atau storage Penyimpanan atau storage memiliki fungsi sebagai tempat untuk meletakkan bahan mentah Maupun produk siap lepas sebelum nantinya akan diproses ke departemen yang lain Yang keempat ada pemindahan atau order picking Pemindahan atau order picking adalah sebuah proses pemindahan material Yang kelima ada pemeriksaan atau shipping Pemeriksaan atau shipping adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa segala sesuatu Dan diperlukan ketelitian yang sangat tinggi Dan yang terakhir ada penyaluran atau distribution Penyaluran atau distribution adalah proses terakhir dalam manajemen pergudangan Karena barang yang sudah diperiksa telah siap untuk didistribusikan kepada departemen yang lain Kemudian saya akan membahas mengenai tata letak penyimpanan dalam pergudangan Dalam pergudangan ada tiga tipe tata letak penyimpanan nih teman-teman Yang pertama adalah dedicated storage Dedicated storage merupakan penyimpanan yang tetap atau fixed slot storage Menggunakan penempatan lokasi atau tempat penyimpanan yang spesifik untuk tiap barang yang disimpan Hal ini dikarenakan suatu lokasi penyimpanan diberikan pada satu produk yang spesifik Yang kedua adalah randomized storage Randomized storage adalah penyimpanan yang bersifat relatif random Jadi ada kemungkinan barang-barang disimpan secara kurang teratur Dengan adanya perpindahan letak penyimpanan dari titik A ke titik B atau sebaliknya Biasanya metode penyimpanan ini hanya memperhatikan jarak terdekat dengan lokasi pengambilan Dan yang terakhir adalah class best dedicated storage Class best dedicated storage merupakan metode yang menyerupai jenis tata letak penyimpanan tetap Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu pembagian klasifikasi berdasarkan parameter tertentu Jadi pembagian lokasi penyimpanan tidak harus berdasarkan satu macam barang secara khusus Namun lebih berfokus pada klasifikasi barang-barang di dalam kudang Dimanapun kita bekerja pasti ada risiko kecelakaan kerja kan teman-teman Nah sama halnya seperti di berkudangan Ada beberapa risiko kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi nih teman-teman Apa saja sih risiko kecelakaan kerja di berkudangan Dan bagaimana sih solusinya Yuk kita bahas Yang pertama ada pengoperasian forklift Kecelakaan forklift paling sering terjadi melibatkan pejalan kaki Kemudian forklift tumbang ketika mengangkat beban, beban terjatuh ketika diangkat, pekerja atau operator tertimpa beban, dan tabrakan forklift Untuk solusinya, operator forklift wajib mengikuti pelatihan sehingga dapat mengoperasikan forklift dengan benar dan aman Kemudian hanya pekerja yang kompeten yang dibolehkan mengoperasikan forklift Yang kedua ada hazard communication Tidak sengaja menghirup bahan kimia beracun, bahan kimia kontak dengan mata, atau luka bakar akibat terkena tumpahan atau percikan bahan kimia yang berbahaya Untuk solusinya, pastikan setiap bahan kimia berbahaya yang ada di gudang memiliki data material safety data sheet atau MSDS yang lengkap Yang ketiga ada alat pelindung diri atau APD Kelalaian dalam menggunakan APD atau menggunakan APD yang tidak tepat bisa menimbulkan bahaya seperti terkena tumpahan atau percikan bahan kimia, terkena jatuhan benda dari atas, terpeleset, dan tersandung Untuk solusinya, gunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya dan jenis paparan di area kerja Untuk area gudang, pekerja bisa menggunakan APD seperti pelindung kepala, pakaian pelindung, pelindung mata, pelindung tangan, dan pelindung kaki Dan yang terakhir, ada penyusunan palet atau penyusunan barang di rak penyimpanan atau reking Penyusunan palet atau barang yang tidak benar bisa mengakibatkan jatuhnya barang dan mencederai pekerja Untuk solusinya, jangan gunakan palet yang sudah rusak atau rapuh, dan jangan menyimpang barang dengan beban berlebih di atas palet